ratusan ribu ekor benih lobster berhasil diamankan dari tiga tersangka yang ditangkap di dua TKP berbeda di Jambi ketiga tersangka terancang hukuman 8 tahun penjara dengan denda 1,5 miliar rupiah tim gabungan Ditpolair Kor Polairut Bahar Kampolri, Ditpolairut Polda Jambi dan PSDKP berhasil menggagakan penyelodupan benih-benih lobster yang berada di dua lokasi berbeda di kota Jambi pada Jumat 10 Mei 2024 lalu Kasuk Ditgakun Ditpolair Kor Polairut Bahar Kampolri, Ditpolairut Bahar Kampolri, Kompes Polo, Denny Charles Goh mengatakan TKP penangkapan pertama di Jalan Kali Batas, Keluruan Mendalo Darat, Kecamatan Jambi, Luar Kota Di TKP ini ada 90 ribu lebih baby lobster yang diamankan beserta satu tersangka berinisial AD Selanjutnya di TKP kedua diparkiran salah satu sualayan di Jalan Lingkar Barat ada dua tersangka yang diamankan berinisial ATH dan A beserta barang bukti baby lobster sebanyak 35 ribu ekor Untuk TKP yang pertama, ini kami tim di hubungan melakukan penangkapan di Jalan Kali Batas, Keluruan Mendalo Darat, Kecamatan Jambi, Luar Kota di TKP ini kami mengamankan barang bukti BBL sejumlah 90 ribu lebih dengan satu orang tersangka berinisial AD kita beralih ke TKP kedua yang terjadi di parkiran sualayan yang berada di Jalan Lingkar Barat di TKP kedua ini kami mengamankan dua orang tersangka dengan inisial ATH dan inisial AA selain itu juga kami mengamankan barang bukti BBL ini sejumlah 7 box dengan isi BBL sebanyak 35 ribu dari dua TKP tersebut jika ditotalkan baby lobster yang berhasil diamankan sebanyak 125.684 ekor serta dua unit kendaraan mobil Avanza dan Innova sementara untuk kerugian negara atas tangkapan tersebut jika dihitung nilainya mencapai 25 miliar lebih atas perbuatannya tiga tersangka yang diamankan akan dikenakan Undang-Undang Perikanan nomor 45 tahun 2009 pasal 92 jumto pasal 26 dengan ancaman pidana 8 tahun penjara dan denda 1,5 miliar